Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel teman-teman Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai BBM subsidi yang per tanggal 1 Juli 2022 kemarin itu kan batas untuk pendaftaran di web MyPertamina Jadi, bagi kalian yang ingin membeli BBM subsidi yaitu Pertalite, kalian diwajibkan untuk bisa atau sudah mendaftar di MyPertamina ya karena nanti ketika kalian membeli BBM itu kalian akan dicek dulu nih apakah kalian sudah terdaftar dan berhak untuk membeli BBM subsidi ini Nah, kemudian apa sih BBM subsidi? Jadi, BBM subsidi ini merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota harganya ditetapkan pemerintah dan diperuntukkan untuk konsumen pengguna tertentu Jadi, jenis BBM ini termasuk BBM subsidi yaitu Biosolar dan juga Pertalite Nah, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan atau membeli BBM Pertalite dan juga Biosolar ini atau BBM subsidi, kalian pastikan sudah mendaftar ya di MyPertamina karena batasnya itu kemarin, tanggal 1 Juli Nah, kemudian kenapa sih kita harus mendaftarkan kendaraan untuk BBM subsidi ini? Jadi, karena hal ini untuk melindungi konsumen yang berhak dari konsumen lainnya yang tidak berhak sesuai dengan Perpres nomor 191 tahun 2014 Nah, kemudian apakah roda 2 harus mendaftar? Nah, ternyata tidak ya teman-teman untuk BBM Pertalite ini yang mendaftar di MyPertamina adalah kendaraan roda 4 yang memiliki subsidi Jadi, kalau kalian memiliki motor ya tidak apa-apa kalian belum mendaftar di MyPertamina karena kalian masih berhak untuk membeli Pertalite ini tanpa mendaftar di MyPertamina Nah, kemudian setelah melakukan pendaftaran, apa tahapan selanjutnya? Nah, jadi kalian tinggal tunggu proses pencocokan datanya maksimal 7 hari kerja dan hasil pencocokan ini akan dikonfirmasi via email yang telah didaftarkan di akun kalian ya di MyWebsite subsidi.mypertamina.id Jadi, kalian tinggal masukkan alamat web ini di browser kalian untuk melakukan pendaftaran di MyPertamina agar kalian bisa membeli BBM subsidi Nah, kemudian setelah mendapatkan email konfirmasi, apa yang harus dilakukan? Jadi, kalian dapat mengunduh kodenya, QR kode di aplikasi MyPertamina atau di website-nya silahkan kalian simpan QR kode dalam format digital tersebut atau bisa kalian cetak, jadi nanti digunakan ketika kalian ke Pertamina untuk membeli BBM subsidi ini ya Nah, pertanyaan berikutnya nih Apakah pembelian BBM subsidi hanya dapat dilakukan melalui aplikasi MyPertamina saja? Jadi, tidak ya Pembelian BBM subsidi ini dapat menunjukkan QR kode yang sudah kalian unduh atau kalian cetak pada petugas SPBU tanpa aplikasi, misalnya kalian tidak memiliki HP ya atau tidak memiliki HP Android Nah, ini dilakukan dengan menunjukkan QR kode di aplikasi MyPertamina Nah, selanjutnya bagaimana lalu bagaimana mekanismenya? Jadi, pertama-tama kamu itu harus melakukan pendaftaran dan pengisian data dulu di website MyPertamina yaitu subsidi tepat .mypertamina.id Nah, kemudian pendaftaran ini dapat menggunakan browser ya kalian disarankan menggunakan Chrome, Mozilla, Safari, dan Microsoft Edge Nah, selanjutnya melalui handphone juga bisa maupun komputer dan laptop yang terhubung dengan internet Nah, jadi pendaftaran ini gratis tidak dipungut biaya apapun jadi jika sudah terdaftar maka kamu bisa menunggu konfirmasi itu melalui email seperti yang dijelaskan pada pertanyaan Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya saat ini siapakah konsumen yang menggunakan BBM subsidi? Jadi, secara umum pengguna BBM subsidi ini beragam ya termasuk pengguna yang tidak berhak dan juga tidak tepat makanya sekarang harus daftar di MyPertamina Nah, kemudian apakah dengan adanya mekanisme ini akan memperlama waktu transaksi atau akan ada tambahan waktu pegawai untuk mendukung prosesnya? Nah, jadi jika nanti pelanggan sudah terdaftar di website MyPertamina ya, harusnya prosesnya akan lebih cepat daripada saat ini karena verifikasi itu menggunakan sistem IP seperti barcode jadi tidak perlu lagi ada entry data kembali pada saat kalian ke Pertamina untuk mengisi BBM subsidi ini Nah, kemudian sudah berapa persen ke kesiapan MyPertamina untuk mengatur penyaluran BBM subsidi ini? jadi sudah sekitar 85% ya SPBU di seluruh Indonesia katanya telah tersedia dan terkoneksi dengan MyPertamina dan dari sisi pengguna MyPertamina ini telah diundus banyak 23 juta dan tercatat pengguna aktifnya itu mencapai sekitar 2,5 juta user per bulannya Nah, pertanyaan selanjutnya apakah ada pembatasan CC mobil? jika ia, apakah petugas tidak akan melayani? Nah, jadi saat ini belum ada pembatasannya berdasarkan CC mobil ini namun pada saat pendaftaran nanti data tersebut akan diminta untuk diantisipasi jika ada pengguna sejenis ke depan dan konsumen yang tidak berhak dan tidak akan mendapatkan QR kode dan otomatis tidak dapat dilayani nanti di Pertamina Nah, selanjutnya ini mengenai revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang klasifikasi penyaluran BBM subsidi dan penugasan bagaimana tanggapan Pertamina mengenai hal ini jadi Pertamina akan menerapkan penggunaan IT untuk membantu implementasi revisi Perpres ini ya jadi dapat mengantisipasi dengan meminta data yang cukup lengkap keamanan nih, kan di SPBU ada logo larangan penggunaan HP apakah aspek keamanan sudah dipastikan? dengan menggunakan aplikasi May Pertamina ketika kita menunjukkan barcode di SPBU, di HP Nah, jadi penggunaan handphone ini ya teman-teman di SPBU hanya boleh dengan transaksi pembayaran dari dalam mobil saja atau jaraknya 1,5 meter dari dispenser SPBU dan tidak boleh melakukan komunikasi telepon kemudian dilarang juga menggunakan HP di area tangki pembongkaran SPBU dan terlalu dekat dengan pompa pengisian jadi ini masih aman ya teman-teman kalau kalian ketika menunjukkan barcode May Pertamina ini ke petugas itu menggunakan HP kalian langsung Oke, pertanyaan selanjutnya nih bagaimana cara konsumen melakukan pendaftarannya di May Pertamina jika ingin mendapatkan BBM subsidi oke, cara pendaftaran ini sudah dijelaskan di atas ya bahwa kalian bisa masuk di web subsidi.pertamina.id atau mendatangi loket pendaftaran tapi ini nggak semua ya jadi cuma beberapa area aja dan kalian bisa buka web Pertamina ini untuk mengetahui wilayah mana saja apakah wilayah kalian bisa melakukan pendaftaran offline nah jadi itu bagi kalian yang misalnya memang tidak memiliki HP atau komputer jadi pertanyaan ini sudah ikut ya dengan yang tadi nah kemudian data apa saja yang perlu dipersiapkan pada data konsumen untuk input di May Pertamina jadi kalian siapkan fotokopi KTP kalian kemudian fotokopi STNK nah kemudian foto kendaraan kalian yang terlihat di depan sehingga plat kendaraannya itu kelihatannya jadi dari samping juga di foto kemudian untuk kalian yang sudah daftar tapi kok belum mendapat QR kodenya apakah masih bisa membeli IBM jadi untuk setelah pendaftaran kalian tunggu ya maksimal itu 7 hari kerja dari saat kalian mendaftar untuk mendapatkan QR kode ini nah kemudian apakah satu akun ini dapat digunakan untuk banyak kendaraan nah jadi satu akun ini dapat digunakan untuk beberapa kendaraan dari satu kendaraan yang akan diberikan QR kode jadi nah jadi itu dia ya beberapa pertanyaan seputar May Pertamina ini bisa kalian akses sendiri juga jika ingin pertanyaan yang lebih detail lagi kalian bisa membuka website May Pertamina ini ya teman-teman jadi saya sampaikan lagi bahwa untuk May Pertamina ini yang diwajibkan untuk mendaftar adalah kendaraan roda 4 jadi kendaraan roda 2 itu gak perlu ya untuk mendaftar di May Pertamina untuk membeli BBM subsidi ya oke jadi gimana nih menurut kalian penerapan dari May Pertamina ini apakah menurut kalian bagus atau malah menyusahkan karena ada beberapa artikel nih sejak kemarin 1 Juli itu sejak diberlakukannya hal ini itu banyak komen dari masyarakat itu katanya ini cukup ribet ya teman-teman nah menurut kalian gimana oke sekian video kali ini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya apakah itu tentang seputar informasi atau video tutorial ya teman-teman dan sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb